Hai cofrens, pada soal kali ini 1,6 30% 7 per 4 1 2 per 6 kita punya urutkan dari yang terbesar Disini kakak akan mengubahnya semuanya ke dalam bentuk desimal ya 1,6 sudah dalam bentuk desimal kita punya sekarang 30% Ingat kalau ada kita punya N% itu adalah sama dengan N per 100 Maka dari itu kita punya disini akan sama dengan 30 per 100 Jadikan bilangan desimal 30 bagi dengan 100 tambahkan 0 disini Kita punya disini yaitu jadinya 0, di atas 300 bagi dengan 100 kita punya 3, kalikan 1 kita punya 300 Dikulangi kita punya adalah 0, 3 Sekarang 7 per 4 ya, kita punya sekarang disini adalah 7 per 4 Kita punya disini 7 bagi 4 kita punya 1, kalikan 4 kita punya 4 7 kurangi 4 kita punya 3 Tambahkan 0 disini ya, jangan lupa tambahkan koma di atas 30 bagi dengan 4 kita punya 7, kalikan 4 28 Dikulangi kita punya 2 tambahkan 0, 20 bagi 4 kita punya 5 Disini kita punya akan sama dengan 1,75 ya, seperti itu Sekarang 1 2 per 6, itu kan sama seperti 1 ditambah 2 per 6 ya Kita cari itu berarti adalah 2 per 6, itu sama dengan berapa 2 bagi 6, tambahkan 0 dan 0, disini jangan lupa 20 bagi 6 kita punya disini adalah 3 ya Yang mendekati kalikan 6, 18 Kurangi lagi kita punya 2, tambahkan 0 lagi kita punya 3 18 disini kita punya 2 dan seterusnya ya Ini kita punya kan berarti tambahkan 0 lagi kita punya 3 dan seterusnya Ini kita punya buat 2 angka belakang koma Maka ini kan akan terus 0,33333333 ya, seterusnya ya Maka dari itu kita punya disini, kita bulatkan Angkanya disini kita punya yang Kita akan bulatkan kan 2 angka belakang koma Kita lihat pertama adalah angka yang ketiga belakang koma Kita punya 3 itu kan kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah Maka angka kedua belakang komanya, kita bulatkan ke bawah itu tetap ya Jadi kita punya 3, jadi kita punya pembulatan yang adalah kita punya 0,33 1, 2 per 6 sama dengan 1 tambah 2 per 6 Sama dengan 1 tambah kita punya 0,33 Atau sama dengan 1,33 Maka dari itu kita punya yang terbesar Kita punya disini urutan terbesarnya Berarti kita punya Yaitu adalah berarti 1,75 ini ya Atau kita punya 7 per 4 Lalu kita punya yang terbesar kedua adalah 1,6 Lalu kita punya Yaitu berarti adalah 1,33 ya Atau kita punya berarti 1,2 per 6 Yang terkecil berarti 30% Seperti itu Sesuai dengan kita punya disini Pilihan yang C pada soal Sudah ketemu ya ko friends Jawabannya, maka dari itu jangan pernah menyerah untuk belajar Dan tetap semangat belajar ko friends Sampai jumpa di video selanjutnya